Kini diburu polisi, sosok pria pirang pangku Cinderella hingga kejang di organ tunggal Banyuasin, diduga cekoki Rizka Anissa hingga ode pria berambut pirang yang bersama dengan wanita yang meninggal dunia akibat diduga overdosis di acara organ tunggal, kini menjadi buruan Polres Banyuasin. Seorang wanita yang disebut bernama Rizka Anissa dan mendapat julukan Cinderella, meninggal dunia saat di acara organ tunggal. Kejadian itu terjadi di desa Sukapindah kecamatan Rambutan Banyuasin beberapa waktu lalu. Namun kematian wanita tersebut baru viral setelah videonya berjoget di tengah musik remiks viral. Di video yang beredar, wanita muda itu hadir bersama seorang pria berambut pirang. Bahkan wanita tersebut juga sempat terekam berjoget sambil memeluk leher sang pria. Tidak hanya itu, pria tersebut sempat merangkul si wanita saat korban pingsang dan kejang-kejang dan membawanya ke rumah sakit. Namun setelah kematian korban, pria berambut pirang tersebut menghilang bak di telan bumi. Kapolres Banyuasin AKBP Verli Rosaputra mengaku terus melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Menurut Verli, pihaknya masih meminta keterangan dari sejumlah saksi yang ada di lokasi kejadian. Tak lepas dari situ saja, Kades, yang mengadakan hajatan, warga sekitar juga dimintai keterangan. Baru itu yang kami mintai keterangan, sedangkan cowok yang terekam bersama korban menghilang. Selain cowok yang bersama korban, orang-orang yang mengantar korban ke rumah sakit juga ikut menghilang, ungkap Verli. Meski sampai sekarang, pihak keluarga korban belum membuat laporan polisi, tetapi lanjut Verli pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan kasus ini. Terlebih, kuat dugaan adanya penggunaan narkotika baik dari korban maupun cowok rambut pirang yang saat ini hilang bak di telan bumi termasuk sejumlah teman-teman korban. Awalnya, pihak keluarga yang melapor kepada kami dan sekarang malah tidak mau membuat laporan polisi. Mungkin, ini karena aib dan keluarga tidak mau melanjutkan. Kami paham itu, tetapi ini sudah menjadi sorotan publik, jelas Verli. Keluarga minta kasus tak diperpanjang Kapolres Banyuasin juga mengungkapkan, keluarga korban menolak untuk memperpanjang kasus kematian korban. Keluarganya juga menolak korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Keluarga korban tak mau kasus ini diperpanjang dan menolak diotopsi, kata dia. Meski keluarga korban menolak memperpanjang kasus tersebut, Polres Banyuasin akan terus memproses penyelidikan. Kami akan terus mendalami kasus kematian korban, kata dia. Sehingga pihaknya bisa mengetahui penyebab pasti tuasnya korban. Apakah korban memang tewas karena overdosis ataukah memang ada hal lain? Kita akan dalami terus, kata dia. Sebab jika benar korban meninggal akibat overdosis, pihaknya akan mencari tahu dari mana korban mendapat barang tersebut. Barangnya dari mana, mereka beli di mana dan berapa banyak, kata dia.